Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Fnomeko Channel Jumpa lagi kita dengan video bagaimana cara memasak selasih Waktu itu ada seorang teman yang bertanya Gimana sih memasak selasih Karena dia melihat es tinggung segar yang kita bikin Yang waktu itu ada selasihnya kan Teman-teman ingin tahu juga kan Bagaimana cara memasak beji selasih Yuk langsung saja yuk Banyak selasih yang mau kita masak Sesuai dengan kebutuhan saja Selasih yang akan kita masak ini Nanti akan mengembang 10 kali lipat Jadi contohnya 1 sendok makan Hasilnya jadi 10 sendok makan Jadi banyak kan Karena selasihnya akan mengembang Wadahnya juga kita sesuaikan Kita mau memasak biji selasihnya 1 sendok makan Untuk memasak biji selasih Kita gunakan air mendidih Air panasnya kita siapkan saja 150 ml untuk 1 sendok makan nih teman-teman Oke teman-teman, koma kunai Langsung saja Kita tuang air panasnya ke dalam selasih kering Ini kita aduk dulu Sambil kita tambahkan air panasnya Bisa kita lihat disini langsung perubahannya Dimana sudah sedikit mengembang Warnanya juga sudah terlihat berubah Ini seperti warna abu-abu ya teman-teman Sudah terlihat perubahannya lagi disini Selasihnya sudah terlihat lebih mengembang Dari sebelumnya Ini air yang kita masukkan semuanya 150 ml air panas Ayo kita lihat lagi dari dekat Nah, sudah terlihat perubahannya Sudah lebih mengembang dari sebelum-sebelumnya Warnanya juga sudah berubah kembali Nah ini selasihnya sudah dingin nih teman-teman Sudah mengembang banyak ya hasilnya Warnanya juga terlihat sangat cantik sekali Gak nyangka juga Selasih yang kering tadi Cuma 1 sendok makan Bisa sampai 10 kali lipat Seperti ini hasilnya Bisa sampai 10 sendok makan Selasih yang sudah jadi Jadi untuk teman-teman Penggunaan selasihnya Sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Selasih ini juga bisa disimpan di gulga Supaya tetap segar Sekarang sudah tahu kan teman-teman Bagaimana cara memasak selasih Dengan mudah sekali Selasih ini banyak digunakan Untuk campuran es Seperti kemarin kita sudah pernah bikin Es timur segar Rasanya juga enak banget Nah teman-teman ingin mencobanya Yuk langsung saja dicoba di rumah ya Selasih yang sudah kita masak Langsung bisa Kita gunakan Selasih yang sudah kita masak Selasih yang sudah kita masak Ini dia es segarnya Dengan selasih yang sudah kita bikin Tampilan es segarnya jadi terlihat cantik kan Selain itu Rasa esnya juga tambah enak Selasih juga memiliki manfaat Untuk kesehatan tubuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati